Mengalami berita yang pertama pemirsa jelang perayaan Imlek 2574 tradisi bersih-bersih kelenteng beserta isinya mulai dilakukan masyarakat Tionghoa Kota Semarang Tradisi menyambut Imlek 2574 atau Tahun Baru Cina yang jatuh pada minggu besok mulai terasa di Kota Semarang, Jawa Tengah khususnya di kawasan Pejinan Seminggu menjelang Imlek, masyarakat Tionghoa Semarang pun mulai melakukan tradisi bersih-bersih kelenteng Hal itu seperti yang dilakukan di kelenteng Taikakshi yang terletak di Ganglombok, kawasan Pejinan Semarang Di salah satu kelenteng tua di Kota Semarang, tradisi bersih-bersih dilakukan mulai dari membersihkan altar persembahan mencuci patung dewa hingga penggantian lilin agar semuanya dalam keadaan bersih saat perayaan Imlek mendatang Wakil Ketua Yayasan Taikakshi Budi Nur menyebut, tradisi membersihkan kelenteng dalam rangka menyambut Tahun Baru Cina ini tak hanya sekedar membersihkan tempat ibadah saja, namun juga sebagai simbol membersihkan hati dan pikiran dalam menyambut pengharapan baru di Tahun Yang Baru Imlek 2574 yang merupakan Tahun Shio Klinci ini, masyarakat Tionghoa berharap akan menjadi tahun pemulihan dan kebangkitan perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk karena dampak pandemi COVID-19 kita mau mengawali sesuatu tahun yang baru kan dengan baju yang bersih dan seperti kita juga kalau menyambut hari raya tahun baru kan kadang kita mesti pakai baju baru dan sebagainya kan semacam itulah, akhirnya kita mulai sesuatu dengan segalanya dengan yang bersih usai proses pembersihan kelenteng beserta isinya, pihak pengurus kelenteng nantinya akan menata dan merapikan kembali isi kelenteng hingga siap untuk digunakan sebagai tempat peribadatan pada malam sembayangan Imlek mendatang Heri Riana, Simpang Lima TV, melaporkan